Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai tutorial singkat Cara mencetak atau menambahkan Daftar Barang Rewangan atau DBR Pada SIMAN P2 Pengproduksi atau RIL Disini kawan-kawan atau bapak ibu Kami langsung saja sudah login ke SIMAN P2 Yang RIL atau pengproduksi Dengan RUL Analisi Statken sudah kami aktifkan Silahkan nanti diaktifkan Tengoknya dahulu RUL-nya jika belum aktif Biasanya untuk masalah DBR atau DBL Itu ada menu Master Asset Disini ada menunya DBR dan DBL pada Master Asset Coba kita lihat terlebih dahulu apa isinya DBR dan DBL ini Di dalam DBR ini ada beberapa menu Klik DBR Ada daftar Barang Rewangan milik sendiri Milik Satkan lain Pihak ketiga Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu Jika ada pihak ketiga bisa ditambahkan ruangnya Ataupun milik Satkan lain Juga bisa ditambahkan Terkait DBR Disini DBR ada dua pilihan juga Ada bangunan gedung dan rumah negara Biasanya untuk madrasa Tidak ada rumah negara Cuma ada bangunan gedung Untuk daftar barang lainnya Disini juga bisa ditambahkan Jika ada daftar barang lainnya Atau DBL Baik itu milik sendiri Milik Satkan lain Ataupun pihak ketiga Kita kembali saja Kita fokus kepada daftar Barang Rewangan atau DBL Yang milik sendiri Dan asetnya yang bangunan gedung Disini Kawan-kawan atau bapak ibu Sudah terlihat Di Satkan kami Ada beberapa ruangan Yang muncul Ada dua puluh ruangan Cara mencitaknya Kawan-kawan atau bapak ibu Untuk mencitak DBR Tentunya Sebelum kita melakukan citak DBRnya Kita harus menambahkan Rewangan terlebih dahulu Silahkan nanti dicik Di Satkan masing-masing Apakah sudah ditambahkan Rewangannya Cara mencitknya Tinggal di klik Di bagian tambah ini Ini kami contohkan Yang belum ada ruangan terlebih dahulu Yang nomor dua ini Nomor dua Bangunan gudang tertutup Kita klik bagian tambahnya Biasanya Tidak bisa terbuka Jika ruangannya tidak ada Ini kosong Sedangkan yang ada ruangan Coba kami contohkan Yang nomor satu ini Akan terbuka Ini Ada satu lantai Tergantung nanti Ruangannya Berapa lantai Ada yang bertingkat Dan sebagainya Untuk mencitaknya Jika sudah ada ruangannya Tinggal klik Di bagian tambah ini lagi Nanti akan Automatis terbuka Nama ruangannya Ini kami contohkan Ruangan aksif Sebelum kita contohkan Cara mencitak Alangkah baiknya Kita contohkan Cara menambahkan Ruangan terlebih dahulu Yang belum punya ruangan Yang nomor dua ini Coba kita contohkan Bangunan gudang Terutup Supermanet Noob 2 Cara menambahkan Ruangan Dan tentunya Kita harus menambahkan Lantai terlebih dahulu Caranya kita kembali Ke menu master asid Di bagian Dapter asid Disini kami contohkan Dapter asid yang aktif saja Yang kita tambahkan Kita klik Dapter asid yang aktif Supaya ringkas Kita filter saja Ke khusus bagian Bangunan dan gedung Kita klik Terapkan filter Tadi yang ingin kita tambahkan Penguangannya Atau lantainya Bangunan Gudang Terutup Supermanet Yang noob 2 ini Caranya tinggal di klik Pada bagian mata ini Untuk membuka Detailnya Ini sudah terbuka Detailnya Silahkan nanti Dilengkapi Terutama untuk Foto dan Lantai Penguangan ini Serta nanti Hitung SBSK Jika ada SBSK nya Kita contohkan Disini khusus Menambahkan Lantai dan ruangan saja Ini luas Bangunannya Kita cek Terlebih dahulu Berapa luas Bangunannya Luas bangunan 8 Ini kita cek Terlebih dahulu Agar nanti Tidak melebih Luas bangunannya Untuk akunatnya Nanti silahkan Dihitung Atau diukur Bangunannya Berapa nanti Luas lantainya Kita contohkan Disini lantainya Tidak bertingkat Jangan Tinggal klik Lantai dan ruangan Tambah lantai Nomor lantai Nomor 1 Luasnya Tadi 8 Ini kami Samakan saja Misalnya 8 Karena gudang Disini silahkan Diberi keterangan Apa Biasanya Jenis lantainya Jika Biasa Selain dipilih Biasa Jika lantai dasar Ini Silahkan disesuaikan Nanti dengan jenis bangunannya Silahkan disesuaikan Dengan lantai Masing-masing Kalau contohkan Lantai biasa Keterangan Silahkan diisi Kami kosongkan saja Kita sip Oke Untuk menambahkan Penguangan Silahkan Diklik Di bagian ujung Tambah Penguangan Tambah Penguang Kode Penguang Silahkan disesuaikan Misalnya Kode nya apa Ini tidak ada Kaedah Bakunya Silahkan disesuaikan Saja Masing-masing Yang penting Mudah diingat Yang K2 Nama Penguangan Tipe penguangan Silahkan disesuaikan Tipe nya Kawan-kawan Atau bapak ibu Misalnya Penguang apa Musalah Dan lain sebagainya Penguang kerja Atau yang lainnya Disini kami contohkan Penguang Apakah ada Penguang Gudang Atau penguang aksif Penguang gudang ada Contohkan penguang gudang Luasnya Disini 8 meter Keterangan Tipe penguangan Gudang Barang Nama Penguang jawab Silahkan diisi Kami contohkan Simulasi saja Berserintah Nip nya Selan diisi Dan jabatannya Silahkan nanti Dilengkapi Foto Ngewang nya Di bagian Foto ini Kami contohkan Ini kami Kosongkan saja Tengah lebih dahulu Kita save saja Semoga cepat Oke Sudah berhasil Menambahkan Penguang nya Di bagian aksi ini Untuk melakukan Penelitian Atau mengedit Disini sebenarnya Juga bisa Nanti melakukan Cetak DBR Tanpa hangus Ke bagian Menu DBR Tadi Untuk menambahkan Barang Nanti Kawan-kawan Atau Baik Pak Ibu Untuk Menempatkan Atau Memindahkan Barang Kedalam Penguang Menggunakan Siman Mobile P2 Yang Di Download Atau Di Unduh Biasanya Di Playstore Di HP Android Ataupun EOS Nanti Diskin Kudi Barang Otomatis Akan Di Arahkan Atau Dipindahkan Ketempat Mana Ini Sudah Pernah Kami Praktikan Pada Video Kami Sebelumnya Waktu Siman Versi Pertama P1 Silahkan Nanti Ditonton Cara Memindahkan Atau Menempatkan Barang Melalui Siman Mobile Disini Kami Fokus Pada Mencetak Dan Menambahkan Ruang Saja Untuk Mencetak Kawan-kawan Bapak Ibu Bisa Langsung Di Bagian Disini Tadi Aksinya Atau Kita Kembali Ke Bagian Menu DBR Dan DBL Tadi Jika Sudah Dilengkapi Penguangannya Untuk Isi Barang-barangnya Silahkan Nanti Dimasukkan Atau Dipindahkan Dengan Menggunakan Skin Bank Code Pada Label Barang Menggunakan Aplikasi Siman Mobile P2 Bisa Menggunakan Android Ataupun EOS Untuk Mencetak Kami Contohkan Kami Cetak Yang sudah Ada Barang-barangnya Saja Tengah Dahulu Bangunan Gedung Lobong Ngetungan Permanen Ini Sudah Banyak Isinya Cangganya Tinggal Diklik Di bagian Tombol Tambah Di Sisi Nomor Ini Klik Lagi Ini Lantainya Cuma Satu Kita Buka Barna Hijau Ini Oke Ini Terbuka Sudah Lihat Disini Barang-nya Kelihatan Bapak Ibu Isi Isinya Isinya Disini Rata-rata PC Dan Perangkat Computer Cara Mencetaknya Tinggal klik Cetak DBR Disini Atau Export DBR Ke Excel Sudah Tercetak Kalian-kalian Kita Okekan Saja TBR TBR Computer Kita Coba Buka Bagaimana Hasil Dan Cetakannya Ini Daftar Barang-uangan Laboratorium Computer Ini Barang-nya PC Unit Dan Lain Sebagainya Kita Tetap Saja Intinya Seperti Itu Cara Melakukan Cetak Mudah Saja Intinya Juga Harus Ada Ditambahkan Terlebih Barang-nya Dan Ruang-nya Untuk Melakukan Edit Tadi Silahkan Nanti Masuk Ke Master Asit Terkait Nama Ruangan Dan Pengenanggung Jawabnya Untuk Yang Lainnya Bisa Nanti Ditambahkan Jika Ada Yang Lain Tapi Yang Ketiga Disini Yang Perhatikan Kalian-kalian Atau Bapak Ibu Untuk SIMAN P2 Ini Kemungkinan Nanti Sering Dengan Perjalanan Waktu Ada Pengembangan Dari Tim Pengembang Aplikasi Ini Bisa Saja Nanti Menunya Ada Pembangun Atau Berpindah Jadi Tidak Mutlak Nanti Jangannya Seperti Ini Namun Dasarnya Seperti Itu Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Oke Sekian Yang Bisa Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampai Atau Penjelasan Kami Terdapat Kesantar Kurangan Tak Terlalu Cepat Kurang Begitu Jelas Akhirnya Kami Sudah Dengan Jawapan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabillahi Assalamualaikum Terima kasih.